Selamat pagi warga Indonesia dan kembali lagi dengan saya Siti Gaida di Lapan News TV. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di daerah Tanjung Balakalimun, di mana wilayah ini merupakan titik lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan kosong. Pemirsa, menurut Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP, yakni Rahmadi, melaporkan bahwa sejak Rabu pagi telah ada tiga titik lokasi yang terjadi kebakaran hutan. Yakni di Bukit Tembak Kecamatan Bermang, yang kedua yaitu di Teluk Umak dan Pongkar Kecamatan Tebing. Pemirsa, kebakaran ini diduga terjadi akibat musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah ini dan sedikitnya adalah ulah manusia karena terlalu sering menerbang pohon secara liar. Pemirsa, oleh karena itu pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap melestarikan lingkungan terutama pada hutan karena hutan merupakan paru-paru dunia. Pemirsa, BPBD Kota ini melaporkan bahwa belum ada korban yang dipastikan meninggal namun masih ada korban luka-luka, yakni tim SAR yang sedang berusaha memadamkan api yang terkena oleh api kebakaran ini. Namun, tiga orang dari tim SAR ini yang terluka telah mendapatkan perawatan penuh di rumah sakit terdekat. Pemirsa, bahkan selama satu bulan ini telah terjadi kebakaran di 70 titik lokasi di Indonesia. Oleh karena itu, amatlah ruginya kita sebagai bangsa Indonesia karena hutan-hutan yang ada di Indonesia ini sering terjadi kebakaran. Pemirsa, upaya mencegah dari peristiwa ini, pemerintah telah menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar melakukan kembali penghijauan dan reboisasi agar bumi ini menjadi lebih hijau. Berhubungan dengan pada tanggal 22 April ini, pengeringatan Hari Bumi Sedunia, maka masyarakat Indonesia sebaiknya diimbau agar tetap melestarikan bumi ini dengan baik. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan. Saya Siti Gaida, 8 News TV, kembali ke studio.